Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Halo, Bapak Tosalem Dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Persib Bandung juga. Hasil Persija versus Persib dalam lanjutan Liga 1 2023 per 2024 pekan 11 berakhir dengan skor 1-1 Sabtu dalam kurung 2 September 2023, sore. Berlangsung di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Persija unggul terlebih dulu lewat gol Marco Simic 14 setelah memanfaatkan umpan penjuru Maciej Gajos. Apes bagi Persija yang harus bermain dengan 10 pemain di babak kedua. Hanif Jawandi menerima kartu merah dari Wasit karena melanggar Nick Wippers. Merespons kartu merah Hanif, Bojan Hodak memainkan David Dasilva pada menit 79 menggantikan Iqbonevo. David Dasilva masuk ke lapangan, ciptakan peluang, dan mencetak gol hanya selang waktu 6 menit kehadirannya. Gol David Dasilva berasal dari open play Persib Bandung, Ezra Walian, Mark Locke, dan diakhiri oleh pemain asal Brazil itu dengan sontekannya. Hasil ini membuat Persib naik ke peringkat 8 kelas men Liga 1, sementara Persija berada di urutan ke-11. Di awal babak pertama, Persib mengambil inisiatif serangan, namun belum menemui sasaran. Pada menit ke-2, Persija memiliki kesempatan dari peluang bola mati Maciej Gajos. Bola sejatinya dapat ditepis Vitrul Dwi, namun menghasilkan kemelut, bola yang kemudian disontek dapat diblok oleh pemain Persib. Pada menit ke-5, Persija harus kehilangan Rico Simanjuntak yang mengalami cedera. Dia tapak terpincang-pincang saat meninggalkan lapangan pertandingan dengan memegangi kaki kanannya pelatih Persija. Thomas Doe merespons dengan memainkan Ilham Rio Fahmi untuk menggantikan Rico. Pada menit 11, Persib Bandung punya kans membuka keunggulan lewat skema tendangan bebas yang tak jauh dari kotak penalti. Ciro Alves yang menjadi eksekutor Persib berhasil mengarahkan bola ke gawang, namun terlalu lemah dan terbaca oleh Andri Tanyi. Sejauh ini Persija mengandalkan build-up permainan dari bawah, sementara itu Persib menerapkan pressing yang tinggi untuk menghambati macan kemayoran mengembangkan permainan mereka. Tiga menit berselang, publik patriot Chandra Bahaga bergemuruh menyusul gol Marco Simic. Super Simic berhasil memenangkan duel udara dari pemain Persib saat memanfaatkan umpan penjuru Maciej Gajos. Bola sundulan Simic mengarah ke pojok kiri gawang Fitrul Dwi. Skor 1 hingga 0 untuk keunggulan Persija. Setelah gol pertama, kedua tim bermain lebih hati-hati, namun dengan skema permainan yang berjalan baik. Persija menyasar Persib dari sisi sayap kanan, pergerakan Rio Matsumura kerap menyulitkan lini pertahanan Persib. Pertengahan babak kedua, Bojan Hodak memainkan tiga pemain sekaligus, Ezra, Deddy Kusnandar, dan Rian Kurnia masuk menggantikan Edo, Rian, dan Madinda. Petaka untuk Persija, pada menit 74, Hanif Sejahbandi menerima kartu merah dari Wasid. Pemain yang didatangkan dari Arema Football Club itu tersulut emosi, dia melakukan pelanggaran terhadap Nick Kuiper saat menanti tendangan bebas Mark Klopp. Hanif kedapatan melakukan gerakan tambahan dengan lututnya ke arah Nick. Bojan Hodak bahkan memainkan David Dasilva yang menggantikan Nick Bonnevo untuk menambah ketajaman lini depan Persib. Di sisa waktu yang ada, Persib mencoba memanfaatkan keunggulan pemain, mereka mendominasi permainan agresif di sepertiga akhir lapangan milik Persija. Upaya Persib untuk menyamakan kedudukan membuahkan hasil pada menit 85. Berawal dari Bacael Pes yang diberikan Ezra di sisi sayap kiri, bola didapat Mark Klopp. Klopp kemudian memberikan umpan mendatar ke depan gawang Persija, yang berhasil disontek David Dasilva. Skor 1 hingga 1 untuk kedua tim.